Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemisara Falelevisi? Saat ini saya sedang berada di gedung auditorium Rafa Tower Uin Radifatah, Palembang Tepatnya pada Jumat 28 Juni 2024 Sedang dilaksanakannya kuliah tamu Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dengan tema Eko Da'wah Kita melihat wajah alam dan lingkungan Berikut liputannya Kegiatan kuliah tamu Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dengan tema Eko Da'wah Kita melihat wajah alam dan lingkungan Diselenggarakan di gedung Rafa Tower Uin Radifatah, Palembang Pada Jumat 28 Juni 2024 Kegiatan ini dihadiri oleh Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Jejaran Civitas Akademika Dan 65 mahasiswa perwakilan Dari 5 program studi Fakultas Da'wah dan Komunikasi Kegiatan ini juga sekaligus penanda tanganan Kerjasama antara Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dengan lembaga International Consortium for Religious Studies Kemudian dilanjutkan dengan seminar Oleh Bapak Diki Sopian MPPMA PhD Selaku narasumber sekaligus CEO dari Eko Ngelangeran Village Yang merupakan salah satu desa wisata terbaik di dunia Ya intinya bahwa yang kita butuhkan itu adalah Darah-darah baru ya Jadi semangat-semangat baru dari anak-anak muda Yang mau menjalankan ekodakwah ini Karena seperti yang tadi saya jelaskan Dan elaborasi di jalan lecture tadi bahwa Ecological conversion atau pertobatan ekologis ini memang perlu kita lakukan Dan mungkin itu membutuhkan dua tiga generasi lagi Sampai kita bisa menemukan kekuatan-kekuatan baru Dan sumber-sumber baru untuk bisa kita memotivasi Menginspirasi anak-anak muda Mahasiswa untuk bekerja Untuk menjaga lingkungan hidup ini Kami juga punya kerjasama dengan banyak UIN-UIN Kalau ICRS itu juga ada kerjasama yang sangat erat dengan UIN Sunan Kalijaga Dan kita juga sangat berharap nanti ke depannya kita bisa bekerjasama lebih erat lagi Dengan UIN Raden Fatah di Palembang ini Kita punya banyak sekali penelitian-penelitian dan pengabdian masyarakat Dan harapan kami bisa melibatkan nanti Fakultas Da'wah dan Komunikasi ini Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan riset dan pengabdian masyarakat tersebut Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dr. Ahmad Saripuddin MA mengatakan Dengan adanya kerjasama ini Berharap bisa mengikuti diskusi dan join research Dengan lembaga ICRS Dan mengembangkan potensi dari Fakultas Da'wah dan Komunikasi Bapak Diki Sopian MPP MA PSD Juga mengatakan dalam materinya Bahwa kita sebagai manusia adalah khalifah yang sudah diberikan akal Agar terus dapat bereksperimen Dan harus menjadi garda terdepan Untuk makin menjaga kelestarian bumi Terima kasih hari ini kita sudah menandatangani MOA atau Memorandum of Action ya Kerjasama atau perjajan kerjasama antara Fakultas Da'wah dan Komunikasi Sebagai biaya pertama dengan ICSR ICRS Indonesian Consortium for Religious Studies Harapannya tentu MOA-nya tidak hanya sebatas kertas Harapan ke depan tentu ada implementasi-implementasi dari kerjasama ini Ada sebagaimana disebutkan dalam putir-putir dan pasal yang disebutkan dalam MOA ya Ada fokus grup discussion yang kita harapkan narasumbernya bisa kita minta dari ICSR ya Kemudian ya kepengennya kita mengadakan internasionalist dan internasional seminar ya Internasional seminar yang bisa mengundang Yang bisa dikerjasamakan dengan ICRS Karena kita tahu bahwa ICRS ini Konsorsium yang memiliki Kajian lintas Istilahnya lintas itu lintas agama Lintas budaya, lintas negara bahkan Apalagi narasumber kita tadi itu adalah Orang yang hebat saya bilang ya Mengisi seminar, mengisi konsorsium di luar negeri Dan bahwa beliau juga menemukan researches Atau peneliti untuk bidang Islamic Studies atau Religious Studies Jadi harapan kita ke depan ada implementasi dari MOA-MOA atau MOE Yang dalam bentuk fokus grup discussion Mungkin research, joint research ya Joint research juga harapannya bisa Bekerjasama dengan publikasi Publikasi ilmiah Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Rizka Iyupratiwi dan segenap kru yang bertugas Melaporkan untuk Krafat TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!